Kejayaan film Oppenheimer yang berhasil menguasai tujuh piala kategori Oscar di tahun ini belum juga usai. Pemerintah Inggris, Kamis 28 Maret 2024 menyebut akan menganugerahi gelar kesatria dan Demhut bagi sutradar Oppenheimer, Christopher Nolan, dan istrinya sekaligus produsernya yaitu Emma Thomas. Kabar mengenai penghargaan tersebut cukup mengejutkan karena biasanya penghargaan tersebut dibagikan dua kali dalam setahun, sekali untuk menandai tahun baru dan kemudian pada hari ulang tahun Raja Charles III, yang menganugerahkan penghargaan tersebut. Mereka kadang-kadang diberikan setelah pencapaian khusus seringkali berkaitan dengan olahraga dan seni. Penghargaan tersebut secara resmi diberikan dalam sebuah upacara di Stana Buckingham, Inggris, yang seringkali dilakukan secara langsung oleh Raja Inggris. Namun, Raja Charles III saat ini tidak menjalankan tugas kerajaan apapun karena sedang menjalani perawatan penyakit kanker. Lahir di London dari ayah berkebangsaan Inggris dan ibu Amerika Nolan bertemu istrinya, Thomas, saat mereka berdua kuliah di University College London. Mereka memiliki empat anak dan menjalankan perusahaan produksi, simkopi, yang berada di balik banyak film laris mereka. Oppenheimer mendominasi penghargaan Oscar. Dari 13 kategori, Oppenheimer memenangi tujuh piala, yaitu film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik, aktor pendukung terbaik, sinematografi terbaik, penyunting film terbaik, dan scoring orisinal terbaik. Sebelum Oppenheimer, Nolan sudah beberapa kali masuk nominasi, tapi tidak pernah berujung menang. Berawal dari 2002, Nolan mendinominasikan dalam kategori naskah orisinal terbaik melalui film Memento. Pada 2011, film Inception yang dibintangi Leonardo DiCaprio masuk dalam kategori film terbaik dan naskah orisinal terbaik. Pada 2017, geliran film Dunkirk yang tercatat pada kategori film terbaik dan sutradara terbaik, namun semuanya harus takluk pada nomine lain. Terima kasih telah menonton!